Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Mandarin Plus. Kalau kamu nonton video ini, berarti kamu tertarik untuk pergi ke Cina, entah itu untuk belajar, atau mungkin cuma jalan-jalan. Nah, bagaimanapun kamu harus tahu beberapa hal penting ini sebelum kamu pergi ke Cina. Apa aja itu? Ayo kita tonton videonya. Yang pertama harus kamu perhatiin adalah visa. Kenapa? Karena visa, meskipun kamu turis ataupun pelajar, dia mempunyai yang namanya berbagai macam entry. Yang artinya, kamu ada beberapa visa yang kamu hanya bisa masuk ke Cina dan keluar. Hanya satu kali. Tapi, juga ada visa yang bisa multiple entry. Nah, di sini kamu harus perhatikan bener, visa kamu itu yang bisa multiple entry atau single entry. Karena ada beberapa turis yang dia katanya mau ke Cina, habis itu mau ke Hong Kong. Dia kira Hong Kong itu juga adalah bagian dari Cina yang bisa keluar masuk. Tapi, kenyataannya kalau kamu keluar dari Cina ke Hong Kong atau ke Macau, daerah istimewa Cina, kamu nggak bisa balik lagi ke Cina. Karena visa kamu dianggap sudah terpakai, kamu sudah masuk dan sudah keluar. Jangan lupa bagi kamu yang pelajar untuk mengubah visa kamu menjadi resident permit dalam masa waktu 30 hari setelah kamu masuk ke Cina. Diubah menjadi Hal yang harus kamu perhatikan yang kedua yaitu Nanfang dan Peifang. Nah, dari kedua ini, itu adalah Cina bagian utara yaitu Peifang dan Cina bagian selatan yaitu Nanfang. Karena di kedua bagian ini, dia mempunyai musim yang berbeda. Dan otomatis makanannya juga agak berbeda. Kalau daerah tujuan kita Peifang, di sana mereka lebih suka makan makanan yang dari gandum. Ya, seperti mantau, mie, ya dari tepung. Tapi, kalau kamu ke daerah selatan, dia lebih suka makan nasi. Nah, kebiasaan itu lebih mirip ke orang Indonesia. Oh iya, jangan lupa. Kalau kamu suka sambal, di Cina kita agak jarang nemuin sambal. Jadi, make sure kamu bawa sambal kamu sendiri. Oke? Beberapa bagian dan daerah di Cina juga punya udara yang sangat kering. Bagi kamu yang mempunyai kulit yang sensitif atau kering, make sure kamu bawa pelembab kulit kamu sendiri. Karena di Cina itu memang agak kering. Berbeda dengan di Indonesia, yang tempat kita lembab. Yang ketiga adalah aplikasi Safe Travel Indonesia. Nah, aplikasi ini adalah dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Apa untungnya kamu download aplikasi ini? Aplikasi ini mempunyai tombol darurat dan juga mempunyai tentang infografis daerah yang mana kamu mau tuju. Ya, kalau ke Cina, dia bakal ada infografis tentang Cina. Dan, misalnya kamu di jalan atau selama perjalanan, selama masa studi kamu, kamu kenapa-kenapa, kamu bisa hubungi KBI lewat aplikasi Safe Travel itu. Jadi, lebih aman untuk kamu traveling ke mana-mana. Banyak orang yang menganggap remeh aplikasi ini karena dia belum pernah mengalami sesuatu ketika dia pergi ke luar negeri. Dia mungkin belum pernah kehilangan paspor, atau dia mungkin belum pernah terlambat jadwal pesawat sampai dia harus terlantar di bandara. Aplikasi ini dapat membantu kita kalau misalnya kita akan nanti ketemu dengan kejadian-kejadian seperti itu. Jadi, make sure kamu download dan kamu daftar di situ. Oke? Yang keempat adalah PPIT. PPIT itu apa sih? PPI itu adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Sedangkan PPIT adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia di Tiongkok. Khusus kamu untuk yang berniat belajar ke Cina, kamu wajib banget hubungin PPIT. Karena melalui PPIT kamu bisa mendapatkan banyak informasi tentang kampus kamu. Pasti ada orang Indonesia sebelumnya yang pernah ke kampus itu. Dan juga berguna banget buat kamu yang belum tahu apa-apa tentang Cina, dan belum tahu apapun tentang kampus kamu yang ada di sana, kamu bisa hubungi PPIT ini. Ketika kamu memilih untuk studi ke Cina melalui agen, kamu bisa cek dulu sekolahnya melalui PPIT. Karena mereka pasti lebih berpengalaman. Karena mereka sudah pernah tinggal di sana. Banyak kejadian orang-orang yang tidak tahu Cina, lalu dia dijanjiin agen, tempatnya bagus. Semua bakal terjamin. Tapi tiba-tiba pas nyampe di Cina, dia dibawa ke sebuah kampung. Jadi universitas-universitas kampung yang kita nggak tahu itu di mana. Bahkan ke kota pun butuh sekitar 2 jam naik bus. Jadi kita nggak mau hal itu, kamu bisa hubungi dulu PPIT. Hal yang perlu kamu ketahui yang kelima, yaitu VPN. VPN, apa sih itu VPN? Kamu mungkin nggak pernah ketemu kata ini sebelumnya. Jadi di Cina itu ada namanya censorship. Nah, di sini pemerintah Cina melakukan upaya untuk membatasi semua informasi-informasi yang ada di luar negeri untuk masuk ke dalam Cina. Maka itu kamu di Cina nggak bisa akses Google, YouTube, Facebook, Instagram. Semua itu nggak bisa. Untuk akses semua aplikasi ini, atau mengakses semua website ini, kamu perlu yang namanya VPN. Nah, sekarang pertanyaannya VPN apa yang kamu bisa pakai untuk di Cina, kan? Untuk yang gratis, kamu bisa coba cari di Google Play Store. Tapi kadang-kadang, VPN yang gratis ini pun bisa terblokir sama Cina. Nah, jadi saran aku adalah kamu bisa download beberapa VPN. Bisa mungkin 3 atau 4 macam sebelum kamu pergi ke Cina. Yang ke-6, HSK itu bukan segalanya. Dulu, aku berangkat ke Cina dengan HSK 5. Tapi apa yang terjadi, aku pun nggak bisa ngerti apa yang mereka omongin. Karena apa yang ada di HSK dan apa yang ada terjadi kejadian nyata, itu agak berbeda. Nggak semuanya berbeda, tapi memang karena di HSK kita terbiasa dengan orang yang bicara pelan dan sangat jelas. Tapi kenyataannya, nggak semua orang ngomong sejelas yang ada di ujian HSK, bukan? Kadang-kadang kita bisa ketemu dengan orang-orang yang jualan di pasar. Dan mereka nggak mungkin tahu apa yang namanya kita belajarin HSK. Apa yang itu namanya Piao Chun Chung Wan. Jadi mereka mungkin agak pakai sedikit bahasa daerah. Dan mungkin agak ditambah R-Hua. Jadi untuk mengatasi hal ini, kamu mungkin bisa nonton beberapa drama Cina yang agak modern. Karena di dalam drama ini, dia menggunakan kata-kata yang sehari-hari. Dan sering banget dipakai. Nah, dengan itu, kamu akan terbiasa dengan cara ngomong mereka. Satu lagi yang kamu perlu tahu sebelum kamu pergi ke Cina, yaitu aplikasi yang bernama Pleco. Nah, aplikasi Pleco ini bakal berguna, berguna, berguna banget dalam masa perjalanan kamu atau masa studi kamu di Cina. Karena aplikasi ini adalah aplikasi kamus Mandarin Bahasa Inggris. Jadi ketika kamu nggak tahu kamu harus ngomong apa, kamu tinggal buka Pleco, kamu search, dan beres. Kamu bisa ngomong. Kadang-kadang kita ngomong tuh nggak jelas. Kadang-kadang mereka tuh nggak bisa dengar kita ngomong apa. Karena mungkin, shentiao-nya salah. Nah, kamu bisa buka Pleco dan kamu bisa tunjukin hansinya. Nah, jadi ini sangat berguna banget untuk kamu yang mau pergi ke Cina. Ya, jadi itu adalah hal yang harus kamu ketahui sebelum kamu pergi ke Cina. Mau itu untuk belajar, mau itu untuk jalan-jalan. Nah, apa pengalaman kamu setelah pergi ke Cina? Dan apa yang aku kurang dengan video ini? Coba tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Saya adalah Li Laoshi. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.